Polisi kota Pasuruan, kami siang akhirnya menetapkan kakek HR sebagai tersangka tunggal dalam kasus kekerasan balita yang menghukum cucunya dengan diumpankan ke monyet hingga terluka. Sementara untuk memulihkan trauma atas penyiksaan korban kini dalam pendampingan Lembaga Perlindungan Anak dan Polisi. Kasus kekerasan pada anak di Pasuruan memasuki babak baru. Kami siang HR, kakek sadis yang mengumpankan cucunya sendiri ke monyet peliharaannya dijemput polisi dan langsung diperiksa di ruang penyidik Mapolres Pasuruan. Hal ini dilakukan setelah HR ditetapkan menjadi tersangka tunggal musai menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik sejak Rabu kemarin. Penetapan tersebut berdasarkan dua alat bukti, berupa keterangan dari lima saksi dan video yang viral. HR terancam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 dengan ancaman hukuman 3 tahun gurungan penjara. Sementara kepolisian kota Pasuruan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak dan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan melakukan pendampingan terhadap AZ. Pendampingan diberikan karena akibat ulah kakeknya tersebut, kondisi kejiwaan korban pasti akan terganggu dan akan melekat dalam diri si anak hingga dewasa. LPA bersama Dinas Sosial akan berusaha memulihkan kondisi mental dan jiwa AZ agar kembali normal. Yang jelas ya secara psikis ya dia agak perlu di-ponseling, jadi tim kita akan melakukan itu. Untuk sementara waktu, AZ akan dirawat oleh bibinya meski sang ibu telah mencabut perkara atas penyiksaan tersebut. Dinas Sosial dan dari Komisi Perlindungan Anak untuk merawat status orang-orang. Sebelumnya tanggal 28 November kemarin, sebuah video berisi kekerasan terhadap seorang balita di Pasuruan yang dihukum dengan diumpamikan ke monyet viral hingga menghebohkan warga Pasuruan. Tersya Priongkok, Pasuruan